Ternyata apa yang gue simpen selama ini di kepala gue itu mindset-nya salah semua. Jadi gue, ya kayak hal sepele aja. Gue pikir dengan gue nge-MC itu gue gak berkarya. Gue cuman ngerjain karya orang. Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Andika Pratama. Kenapa sih lu selalu opening dua kali, Cing? Kenapa maksudnya? Yang opening pertama lu kan udah. Itu opening itu menurut gue udah. Karena gue pernah syuting si Rahman lupa mencet. Jadi udah itu sekarang jadi ini ya? Udah mastiin aja lah kalau itu udah di rekam. Ini sejarah loh. Jarang ada orang ngajakin gue collab. Yang ada gue ngajakin orang mulu. Mungkin pada takut kali. Kayak gue aja ini takut nih. Ini satu-satunya tamu yang ribet nge-set lampu. Kenapa tuh? Karena muka lu tuh bening banget, Dik. Jadi begitu lampunya diterangin di gue pas, di lo kegedean. Pas di lo pas, gue gelap banget. Gila. Ini berawal dari youtuber handphone sekarang jadi punya studio dan lampu. Gila kameranya ngeri 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 ngeri. Andika Pratama ini yang pertama kali nyuruh gue bikin Youtube. Oh iya bener, bener, bener. Waktu di Sucak. Gara-gara konten lu banyak dicomot orang. Bener. Waktu bikin Joko Dian dulu sama si Melon. Sama Melon. Akhirnya bikin Youtube untuk nge-upload Joko Dian. Yang udah di-upload di Instagram. Belum bikin khusus buat Youtube. Youtube belum. Soalnya bikinnya pasti banyak itu kalo buat Youtube. Kalo itu kan lu paling cuma 30 second. Ya inilah hasil kerja lu. Tapi keren, tapi keren, tapi keren. Konsisten sih, konsisten. Ngeri ngeri ngeri. Abel Youtuber. Kok Temon gak terinspirasi bikin Youtube juga? Temon kan dia agak gaptek. Oh gitu. Dia tuh agak gaptek memang. Yang gini-ginian tuh gak. Orang dia masih SMS. Pada saat kita udah WA dia masih SMS. Oke, itu Hidayah. Ini SMS yang oceh. Ini kita ngobrol apa, Cing? Ya nanti juga ketemu. Gue pas diajakin. Wawancanda ya. Iya. Gue nonton mulu sih. Tapi pas gue diajak tuh dalam hati gue. Gue ngobrolin apa? Ya gitu. Sama. Waktu gue ngajak lu juga pas lo mau. Aduh gue ngobrol apa? Yang penting ngajak dulu ya. Yang penting ngajak dulu aja. Mengenai obrolan apa nantilah. Kita pikirin. Iya, iya, iya. Anak udah lima. Anak udah lima. Kalau Cing Abdel kan umur yang kepala lima. Iya. Lu kepala berapa ya? Gue kepala tiga masih Cing. Wah. Gue mah tiga empat tahun ini. Masih muda banget loh ya. Iya. Kan lu memulai hidup kembali di tiga lima kan? Iya. Gue masih ada setahun berarti. Untuk lebih bagus atau lebih jelas? Untuk lebih bagus dong. Di anak yang kelima ini baru cowok. Baru cowok. Lu emang mengidam-gidamkan cowok atau? Dulu iya. Terus gue sempet sampe ngerasa. Ah kayaknya emang udah dikasihnya cewek semua kali gitu. Sampai akhirnya gak mau berharap gitu. Gue sering sengajain bini gue tuh dulu. Bodo amat nih gue keluarin dalem nih. Bodo amat nih. Biar lu hamil lagi. Biar gue dapet anak cowok. Ini lo gak mau awalnya? Awalnya kayak maju mundur gitu loh. Giliran gue mau nambah anak. Dianya belum mau. Giliran gue udah mikir. Ah kayaknya empat cukup. Tiba-tiba bini gue ngomporin. Nambah enak nih kayaknya. Gitu-gitu. Bukan nambah anaknya kali. Nambah. Nambah bini. Nambah intensitasnya. Nah itu maju mundur tuh. Sampai akhir tahun kemarin udah. Udah salaman lah. Ibaratnya. Udah lah kayaknya kita empat aja cukup ya. Udah jangan ngomongin masalah nambah anak lagi. Karena pertimbangan kita nambah anak tuh. Bukan karena omongan orang tua. Atau orang mertua. Atau orang-orang di sekitar. Nambah lagi lah biar cowok nambah lagi. Kan sering ada orang ngomong gitu. Tapi kalo prinsip gue sama bini gue. Kalo kita mau nambah jumlah anak. Karena kesepakatannya kita. Bukan karena kita mau nyenengin orang gitu. Udah pas kita udah salaman. Deal ya empat anak. Dih. Kelar. Pulang liburan. Tau-tau bini gue telat. Pas dicek hamil. Ternyata. Jadi pas liburan dan kita salaman tuh sebenernya udah ngisi. Gitu. Bikinnya gak sengaja. Orang gak di planning bikinnya. Jadi itu bukan hasil planning malah ya? Iya. Bukan hasil planning. Awalnya mah biasa aja gitu. Gue sering banget. Dulunya tuh sengaja. Gue bodo amat tuh gue buang di dalam. Gitu-gitu kan. Jangan ntar hamil lagi. Karena bini gue tuh termasuk cewek yang gampang hamil. Terus pas gue sering sengajain bercandain gitu. Tapi gak positif-positif. Gitu. Gue pikir. Nah udah kelihatin. Mungkin satu sisi gue mempertimbangkan waktu itu bini gue udah mau masuk kepala empat kan. Gue pikir. Masa kesuburannya udah gak sesubur dia di usia-usia sebelumnya gitu. Karena gue-guanya di satu sisi juga gak mau ngebebanin bini gue untuk ayolah kasih gue anak lagi kasih gue. Karena kan gak jaminan juga kalau lu hamil belum tentu juga itu. Kata aja kan ada teknik-tekniknya. Masuk dari mana gitu. Iya sih. Masuk dari mana. Masuknya dari situ cing. Memulainya tuh dari mana. Harus miring kesini. Gue sering dikasih tau orang. Makannya kudu ini. Posisinya kudu ini. Abis keluar bini lu suruh begini. Gue gak pake itu. Karena dari dulu gue pengennya alami aja gitu. Kalau emang udah digariskan lu punya anak cewek. Ya mau lu gaya apapun ya pasti dikasihnya cewek. Gue cuman gitu doang mikirnya. Ada kan sampe yang pake teknologi juga bisa katanya dipilih. Iya bener. Cuman emang dari awal gue gak mau cing. Maksudnya gue udah percaya aja lah gue dikasihnya anak cewek. Ya udah alhamdulillah. Kalau misalkan dititipin cowok ya alhamdulillah gitu. Dan nama anak cowoknya siapa sekarang? Sakalinga Ibra Pratama. Saka itu artinya? Maksudnya tonggak lingga itu anak laki-laki. Kalau Ibra itu karena gue kan tadinya pengen namain Zlatan. Karena Zlatan Ibrahimovic. Gue suka auranya dia. Tapi bini gue gak mau kalau Zlatan. Akhirnya gue ngambil dari nama Ibranya. Kan bisa jadi penggalan dari Nabi Ibrahim. Bisa jadi penggalan dari Ibrahimovic-nya gitu. Kalau dia gak mau Zlatan lu mungkin dia maunya utara. Zlatan ke utara. Kayak lagu Wali. Zlatan ke utara. Sekarang udah berapa bulan? Baru sebulan cing. Baru ya hampir 40 hari lah. 40 hari ya. Belum dipotong rambutnya. Udah mulai lagi dong loh. Belum. Belum dong. Udah kode-kode sih. Tapi belum. Belum. Belum dikasih. Lagi dipinjem sama anaknya gitu. Katanya kalau gitu ngitunginnya lo beli ini. Indomie 2 dus. Kenapa tuh? Sehari makan. Jadi 2 dus habis 48 baru bisa lo. Oh iya. Gitungnya pake bungkus indomie. Iya jadi kayak gini. Kalau lo mau cepet lo sehari 3. Kalo lagi nete emang. Ah anaknya mulu tantein bapaknya kapan. Dikasih as. Iya iya iya. Aduh. Tapi lengkap udah hidup lo merasa. Ada anak laki. Alhamdulillah sih emang rasanya beda cing. Begitu yang terakhir ini dikasih cowok kayaknya ngerasa lebih komplit gitu. Bini gue pun juga merasa gitu. Karena yang paling beban tuh ternyata bini gue selama ini gitu. Kadang-kadang kan ya omongan beban yang diterima itu bisa jadi dari orang tua. Bisa jadi dari mertua. Dari temen-temen sekitar. Kan sering banget dikomporin hamil lagi lah. Hamil lagi kali aja cowok kali aja cowok. Ternyata dia juga naruh itu kepikiran gitu. Emang kenapa sih kalo punya anak cewek doang gitu. Tapi pas dikasih cowok kemarin bini gue juga ngakunya. Kok aku ngerasanya lebih sempurna ya. Ya meskipun punya anak cewek pun juga sama aja sempurnanya gitu. Liburan kemana sih waktu itu? Gue juga pengen pesonot ya. Hah? Siapa tau ya? Kalau ditarik mundur mah gue bikinnya di Surabaya. Orang kita pas lagi itu positif. Kita ngakakak. Kan kita bikin vlognya kan. Karena emang bener-bener itu gue abis sholat. Abis sholat maghrib. Bini gue tiba-tiba bubuh bubuh bubuh. Nih liat nih gitu. Dikasih testek gue. Tadi gue yang hah? Ngakak justru jadi ngakak. Hamil. Wah kapan ya abis itu abis kita ngebahas-bahas. Oke kalo ini udah hamil kan gini tarik mundur. Tanggal berapa ya? Ini kita lagi di Surabaya nih gitu. Wah mana waktu itu cepet banget bikinnya kakak. Karena gue pulang duluan dari Surabaya. Mereka lanjut ke Malang. Jadi gue minta kalo ibaratnya kata orang Jawa. Minta sangu lah gitu. Minta bekal gitu. Oke bentar banget. Eh malah jadi. Alhamdulillah. Ya bener-beneran sehat terus lah. Amin amin. Nah kegiatan sekarang ngapain aja sih? Kegiatan? Nyiramin taneman. Nyirak kucing. Gui semprot. Gui semprot. Ya sama syuting sih masih lah. Tapi emang gak sebanyak dulu lah. Yang reguler ya? Yang reguler. Oh ada sekarang? Ada. Di net sama us juga. Oh yang itu? Mabar? Mabar. Oh yang mabar itu. Jalan tapi itu? Struggle lah. Gitu lah. Maman yang kehidup aja. Struggle lah gitu. Tapi ya disyukurin aja lah Cing ya. Iya. Kan kita kalo gak syuting bisa nge-youtube. Bener. Tapi youtube tiap hari syuting? Youtube mah sama kayak lu Cing. Iya. Udah ada stock buat 2 minggu. Sekarang ke youtube aja udah nge-vlog aja di rumah. Emang makin susah jadi. Kan gua kontennya hampir sama kayak lu. Punya konten ngobrol kan. Dan konten ngobrol. Gua rata-rata banyak kan emang ngobrol. Karena memang salah satu kebisaan gua ya ngobrol sama orang gitu. Gua punya cangkru. Punya teman tidur sama basa-basi. Cuman sekarang pas lagi diperketat lagi PSBB. Gua ngajakin orang jadi makin susah. Makin susah. Di satu sisi kalo mau syuting di rumah gua. Di rumah gua juga ada bayi. Jadi lebih repot gitu. Takut ambil resiko. Akhirnya sekarang nge-vlog aja udah. Gitu. Gua inget banget ini waktu barang-barang di Suca. Iya. Jadi kita itu kan semua pengisi acara itu harus ada jatahnya untuk stand up. Iya. Semua yang dapet jatah stand up itu stress. Iya. Termasuk padikan. Iya. Kan pasti lucu kalo yang lain kaget. Tapi 5 menit gua selalu bilang. 5 menit mah bentar deh. Kalo lucu. Itu sih yang bikin gua kepikiran. Iya kan. Gua kalo yang sama Panji. Iya kan. Gua kalo yang sama Panji. Terus Panji nawarin. Ah bikin spesial. Nanti dipromoterin sama Comika. Gua langsung iyain. Wah mau gua. Gitu kan. Tapi begitu Panji pulang gua kepikiran. Ngapain gua iyain. Ngapain gua iyain. Gitu kan selalu gitu kan. Udah kepikiran materi dari sekarang. Iya. Padahal stand up ini tahun depan. Iya. Udah ada bulannya? Gua dapetnya Desember. Desember. Masih setahun lagi. Masih setahun lagi. Iya. Masih banyak. Padahal banyak ceritanya di tahun ini ya. Iya. Iya. Orang sebelum kena pandemi. Gua udah kena masalah duluan. Akhirnya Andika Pratama ini. Jatah 10 menit. Dia tapping hampir sejam. Yang di Suca. Di Suca. Oh iya. Lu hampir sejam di. Itu yang gua tampil kedua tuh. Iya. Iya. Yang belum mateng sih Ci. Maksudnya kayak orang curhat ya. Iya. Ternyata permasalahan lu. Banyak. 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 Makanya. Waktu di G-Confess aja gua dikasih waktunya sebenernya cuma 20 menit. Iya. 20 menit gua nyiapin 5 premis lah gitu. Ternyata 5 premis ini jadi 45 menit. Iya. Panjang banget. Yang di G-Confess lu nonton gua gak? Gua gak ngeliat lu. Itu sampai 45 menit pas gua turun tuh anjing lama banget tadi lu. Hampir sejam. Hah masa sih gua gitu. Kalau di atas mah kalau udah pecah enak ya. Enak. Enak banget ya. 45 menit emang gak berasa. Tapi kalau yang sejam itu gua resah sih yang di Suca itu. Karena emang itu baru penampilan gua yang kedua lah. Itu Suca 2 kalau gak salah. Iya. Terus gua makin bingung mau ceritain apa yang ada. Gua kayak orang curhat gitu. Iya. Pas gua ngomong panjang sih. Ini lucunya dimana ya? Kok gak lucu-lucu? Orang gak ketawa-ketawa gitu. Kadang-kadang kita nikmatin stand up. Kadang-kadang bukan nunggu pancer lainnya. Kalau gua ya. Mendengarkan cerita-cerita unik dari si performer yang kita gak tau. Itu juga bikin senyum-senyum. Kayak stand upnya Panji. Kita gak ngarepin akan menggelegar-gelegar gitu. Dia set up yang panjang-panjang. Panjang-panjang. Tapi menuju pancer lainnya itu dia enak di. Ngomongnya. Ngomongnya enak gitu. Ada info-info unik yang di keluarin sama dia. Termasuk lo gitu. Ternyata pandangan kita ini kan. Andika Pratama ini hidupnya enak banget. Iya. Ternyata gak enak banget. Wah. Iya. Wah. Akhirnya dinasihatin sama Soleh. Anjing. Itu gua salah banget. Itu kerubah Soleh hari itu sih. Salah banget sih. Gua dateng emang gua lagi ini sih. Cing. Lagi. Gatau ya. Gua tuh ngerasa kayak orangnya itu. Filternya itu negatif duluan gitu. Ngeliat apa-apa tuh selalu dari sisi negatifnya duluan. Akhirnya. Jadi numpuk di kepala gua. Gua. Yang akhirnya ngerogotin sendiri gitu. Ke hati gitu. Pas begitu gua ketemu Soleh sih. Emang gak ter planning. Kayak memang udah digariskan aja gitu. Gua gak bisa ceritain ini ke siapa-siapa gitu. Gua mau cerita ke bini gua. Takutnya bini gua menganggap gua stres. Hidup sama dia gitu. Gua mau cerita ke temen-temen yang lain juga gak enak gitu. Pokoknya hari itu gua ketemu Soleh tuh emang tidak direncanakan mau ngobrolin masalah itu gitu. Beneran karena gua penikmat konten ngobrol. Dan salah satunya channelnya Soleh yang gua sering embat. Terus gua memberanikan diri. Pak, collab yuk gitu. Gua dateng tuh dengan list pertanyaan. Kan biasa gua kalo mau nginterview orang selalu riset. Itu di endpon udah gua apalin tuh di jalan. Ntar gua mau nanya A, B, C sampai Z gitu. Pas nyampe sana gak keluar semua. Yang ada gua diceramain sama Soleh. Ternyata apa yang gua simpen selama ini di kepala gua itu mindsetnya salah semua. Jadi gua ya kayak hal sepele aja. Gua pikir dengan gua nge-MC itu gua gak berkarya. Gua cuma ngerjain karya orang. Tapi menurut Soleh ya mindset kayak gitu menurut gua salah ya dik. MC itu ya karya. Mungkin kalo MCnya bukan lu hasilnya akan berbeda gitu. Oh iya ya bener ya gitu. Gua tuh terlalu banyak nyimpen negative thinking lah gitu. Negative thinking sama apa. Kadang-kadang gua sampe ngerasa gua tuh terlalu meng... Apa ya... Memandang sepele kemampuan gua sendiri. Jadi gua tuh... Gak pede? Iya di satu sisi itu gua gak pede sama pencapaian gua aja gitu. Gua selalu... Selalu gampang ngiri dengan pencapaian orang. Padahal sebenernya... Gua hanya bilang ke... Harusnya gua hanya tinggal bilang ke diri gua, lu juga bisa kok gitu. Mungkin dengan cara lain tapi lu juga bisa mencapai apa yang lu iniin. Tapi gua tuh selalu neken diri gua kayak... Duh lu tuh selalu kalah sama orang lain gitu. Itu salah gua. Karena mungkin memang dari awal lu... Lu mulai remaja kan lu udah masuk di dunia yang seperti ini. Dunia penuh kompetisi di. Iya, iya betul. Begitu kita masuk ke dunia sinetron aja... Aqua aja itu udah jadi ada kastanya kan. Untuk peran utama Aqua yang gede. Iya betul. Aqua yang tengah-tengah untuk yang pemain tengah. Supporting. Sampe yang gak kebagian Aqua. Itu aja udah jadi kompetisi. Iya sih. Sehingga lu harus ngerasa... Sebentar ini ada pelawat. Akhirnya ngerasain juga. Karena ini deket Halim. Halim apa tuh? Sembilan bulan. Akhirnya gua ngerasain juga. Gua tuh tiap nonton channel lu ya... Kalo lagi ada ini tuh gua selalu senyum. Karena kan gua kalo ngeplay konten obrolan kan... Di komputer gua nyalain Youtubenya. Tapi abis itu gua sambil main game atau apa. Tapi gua dengerin orang ngobrol gitu. Kalo lagi part ini nih, Halim. Halim sembilan bulan. Gua lu seng senyum. Itu adalah jokes yang dipaksakan. Sehingga orang merasa lucu. Tadinya apaan sih ini? Iya nih, kembali ke dunia yang penuh kompetisi. Iya, iya bener, Cing. Jadi di awal lu masuk ke... Lu ke Jakarta dulu SMA? Hmm... Ya bisa dibilang. Gua sempet kuliah setahun. Abis itu baru ke Jakarta. Jakarta ya. Dan udah masuk ke dunia kompetisi yang sedemikian... Bener. Gede. Dan mungkin pengaruh juga sama gua tuh anak pertama yang... Biasalah anak pertama kan selalu di... Dari dia kecil aja kan udah dikasih beban tanpa sadar sama orang tua kan. Lu harus jadi contoh buat adek-adek lu. Lu harus bisa membawa... Harkat dan martabat yang keluarga. Lu anak laki satu-satunya. Lu harus ini, lu harus itu. Tanpa sadar tuh kita dicekokin itu dari kecil kan, Cing. Jadi begitu gue hidup sendiri... Gua punya rasa... Gua tuh harus bisa membuktiin kalo gua bisa nyenengin... Orang-orang gitu. Gua harus bisa... Ya let's say pembuktian pertama gua ke orang tua dulu. Bahwa gua bisa jadi orang nih. Meskipun istilahnya gua waktu itu gambling ninggalin... Pendidikan gitu. Sementara kan... Nyokap gua dosen. Nyokap gua tuh selalu dulu akademis, akademis, akademis. Minimal, minimal. Ya satu lu harus kelar apa segala macem. Tapi gua memberontak dengan bilang gua bisa kok sukses. Itu satu. Begitu orang tua gua ngeliat buktinya bahwa gua mampu survive... Akhirnya pembuktian ke orang lain. Waktu gua awal-awal main film... Gua pengen selalu dapet film yang oke. Makanya gua tuh kalo nerima film dulu milih-milih. Wah yang ini gua engga. Yang ini... Karena gua merasa karir gua harus selalu ningkat nih. Padahal mah sebenernya semuanya punya peluang untuk itu kan. Tapi gua terlalu idealis karena gua pengen buktiin ke orang gua bisa jadi aktor. Dari situ gua ke sinetron. Abis itu ke MC. MC pun juga gitu. Gua harus merasa bisa sukses. Gua harus bisa ngelebih dari A, dari B. Bahkan ya gua pernah mengaku ini juga di salah satu konten Youtube. Gua dulu pernah merasa gua harus bisa lebih dari seorang Rafi Ahmad gitu. Karena waktu itu Rafi Ahmad ada di posisi yang levelnya tinggi gitu. Setelah gua pikir-pikir kesini ya Rafi Ahmad punya jalannya sendiri. Dan gua harusnya punya jalan gua sendiri gitu. Ga perlu lu bersaing di track yang sama gitu. Meskipun profesinya sama gitu. Nah itu kejebak mindset gua sendiri sih Ci. Jadi lu melakukan itu sebenernya buat orang lain. Iya. Jadi setelah... Jadi ini belum gua ceritain sih. Pulang dari collab sama Soleh itu. Akhirnya nyokap gua nonton kan. Nyokap gua telepon gitu. Terus dia sampe say sorry ke gue Tan. Kok bisa lu ini ada apa gitu. Mungkin karena posisi kita berjauhan. Kita jarang komunikasi yang deep gitu ya. Mungkin selama ini juga gua ngerasanya kalo gua ke orang tua pengennya lu dengernya yang happy-happy aja lah. Kalo anak lu lagi stress mikirin sesuatu lu ga perlu tau lah gitu. Akhirnya waktu itu gua ada kesempatan telepon sama nyokap gua. Keluar semua Cing gitu. Keluar semua alasan gue mengeluarkan itu di kontennya Soleh. Kayak kenapa lu ga cerita sama kita apa segala macem. Gua ceritain kenapa alasannya gua ga terbuka ke keluarga dulu gitu. Kayak ngerasa gua ga bisa ngeluarinnya gitu. Ke bini gua juga gitu. Bini gua tuh ngerasa kayak orang yang dilangkain sempet ngerasa gitu. Gua bini lu. Harusnya itu gua denger pertama gitu. Tapi gua menjelaskan ke bini gua. Kayaknya gua juga ga sanggup keluarin itu ke lu. Di satu sisi lu baru ngelahirin. Lu lagi repot ngurusin bayi. Kalo ditambah lagi dengan pemikiran suami lu ini. Gua takutnya kita jadi suasananya ga enak apa segala macem. Itu keluar semua akhirnya undek-undeknya. Dan gua meledak tuh. Ada di satu malem tuh gua meledak keluar semua. Jadi gua ngerasa kayak selama ini tuh gua terlalu fokus sama tujuan tapi ga nikmatin proses. Pada akhirnya itu. Memang kayak kata-katanya Soleh itu bener. Lu tuh terlalu berambisi nyampe tapi lu ga nikmatin prosesnya gitu. Itu satu bener. Dan lu terlalu hidup dalam bayang-bayang omongan orang gitu. Jadi lu capek sendiri. Misalkan lu udah berhasil memuaskan si A. Tapi begitu si B nuntut lu untuk bisa ga lu begini. Gua kan terpacu untuk memuaskan si B. Nanti si B terpuaskan ada si C, D, D. Ga kelar-kelar. Sampai akhirnya lu kayak ngerasa. Gua ini arahnya kamu kemana sih gitu. Sebenernya apa sih yang bikin gua happy gitu. Kalo ditanya sama orang. Lu tuh sebenernya happy ga sih? Kalo spontanitas ya bilangnya pasti happy. Tapi artinya ga dalem gitu. Iya. Tapi begitu gua menyelam lebih dalam ke hati gua kayaknya yang gua butuh tuh sebenernya hal sederhana gitu. Apa? Gua dengan keluarga gua aja gitu. Gitu. Gitu sebenernya. Gua seandainya harus melepaskan popularitas, apakah gua bisa happy? Bisa harusnya. Sangat bisa sih. Sangat bisa. Karena menurut gua memang kebahagiaan itu mindset kita aja sih. Iya bener C. Kita tinggal naro sejauh mana kita bisa bahagia. Bener. Bener. Kayak waktu gua pernah di rehab, rasa bahagia gua itu simple banget. Setiap hari bisa ngerokok dua batang. Gua dengan garam filter itu udah bahagia banget. Karena orang-orang yang lain disitu ngerokok sebatang. Kita minta apa namanya di rehab-rehap orang-orang yang udah lama gitu. Tapi begitu keluar dari rehab, mindset bahagia gua tuh udah beda lagi. Iya. Akhirnya gak kepake tuh bahagia yang kemarin. Bener. Jadi gua tuh kemarin tuh ya thanks to Soley juga ya, pulang dari situ tuh gua kepalanya kayak dijedot-jedotin gitu. Pulang dari situ gua jadi mikir, gua dimana ya sekarang gitu. Gua tuh kayak gak kenal diri gua sendiri gitu. Gua tuh kayak lupa kapan ya terakhir gua ngomong sama diri gua sendiri. Sebenernya apa yang gua mau, kenapa gua selama ini jarang mengapresiasi diri gua sendiri ya. Bahkan gua ngerasa gini, Cing. Kalo gua lagi di acara TV misalkan, let's say dapet award gitu. Gua tuh gak bangga sama diri gua. Karena apa? Ini buat orang lain. Gitu. Ini tuh kayak, ini bukan buat gua, ini buat orang lain. Ini lo gua bisa. Ini lo gua bikin bini gua sama anak gua bangga. Ini lo bikin orang tua gua bangga. Oh ini lo bikin orang-orang yang percaya sama gua sekarang tuh. Atau orang-orang yang under estimate gua tuh. Ini lo liat nih hasilnya salah satu. Tapi gua lupa bahwa ini tuh harusnya apresiasi buat diri gua gitu. Karena kerja keras gua. Itu yang gua lupa. Jadi setelah dari situ gua mencoba merubah mindset dan melihat segala sesuatu yang hadir di hidup gua itu sekarang dari arah yang positif dulu. Let's say dulu gua kalo misalkan gua pegang satu program, temen gua pegang tiga program, gimana caranya gua bisa tiga program? Dulu gitu. Tapi sekarang kalo gua dikasih kepercayaan sama program, gua selalu ngeliat positifnya adalah anak gua baru lahir gua tiap hari bisa mandiin dia. Gua bisa ngurusin tanaman-tanaman gua di rumah gitu. Gua bisa lebih banyak waktu ngobrol sama anak gua yang udah mulai kritis gitu. Gua ngeliatnya dari arah situ. Kalo dulu gua resah tuh. Gimana caranya gua? Pokoknya setiap tahun tuh gua harus bikin sesuatu. Atau gua harus ada pengembangan diri gua untuk jadi lebih baik. Supaya apa? Bukan buat diri gua. Supaya orang liat. Gitu. Jadi cape jadi. Asli. 34 tahun kalo lu mengalami hal itu. Yoi. Tanpa gua sadar. Jadi kemarin tuh kayak obrolan yang ngobrol gini. Tapi pulang gua melek. Di jalan tuh gua kayak orang linglung. Sambil mikir tuh. Terus gua dateng ya ketemu bini gua. Ngobrol apa tadi sama Soleh? Gak bisa gua sampein gitu. Masih belum bisa? Masih belum bisa. Sampai gua cuma ngomong gini doang. Iya tadi aku tuh kayak gak tau kayak orang gak sadar ya. Kayak tiba-tiba keluar aja semua. Ntar kamu nonton deh. Gua gitu. Gua kayak gak bisa ngulang gitu. Ini gua lagi kenapa ya. Gua abis dijedotin masih puyeng gitu. Kayak masih ngerasa anjing gua dimana. Selama ini gua ngapain gitu. Apa yang salah dihidup gua kemarin. Jadi mikir kesitu. Jadi waktu yang lu suka itu. Sebenernya gua juga udah melihat. Ini curhatan yang bener-bener gak. Orang gak bisa lihat di kehidupan. Kayak mengada-ngada kan. Kayak mengada-ngada. Ini dalam bentuk komedi. Iya. Wah ini orang lagi cari lucu-lucu. Iya. Misalnya kayak gitu. Tapi sebenernya itu adalah. Terita lo yang dalem ya. Dalem. Terjadi ya karena keresahan lo yang luar biasa gitu. Misalnya apa ya. Ternyata jadi ganteng itu buat lu juga. Susah. Susah. Apalagi yang gak ganteng. Ganteng aja jadi bermasalah buat lu. Pada saat orang pengen ganteng dengan ini. Lu udah dapet ganteng aja lu ngerasa itu masalah. Iya. Gua aja tidak percaya diri. Iya. Dengan kondisi begini aja. Gak percaya diri. Gak tau kenapa. Jadi memang. Banyakan negatifnya lu ya. Iya. Itu salahnya. Jadi mindsetnya itu kayak. Selalu ngeliat apa-apa itu dari sisi negatifnya dulu. Gak usah gitu deh. Katakanlah. Gua mau berbisnis sama orang. Yang gua timbang adalah. Kalo seandainya ada apa-apa sama nih orang. Gimana. Selalu begitu. Jadi bukan. Bukan masalah positifnya dulu yang ditimbang. Tapi negatifnya dulu yang gua planningin. Sama bini gua juga gitu. Setiap mau memulai sesuatu. Gua selalu berpikir. Ini terburuknya efeknya akan apa gitu. Sebenernya itu juga pikiran bagus sekali. Di kalau menurut gua ya. Namanya skeptis yang profesional gitu. Jadi dalam menjalani sesuatu itu. Memang kita harus menyiapkan alternatif terburuknya. Tapi sebenernya itu harus didiskusikan. Kalo lu simpen sendiri. Akhirnya jadi negatif. Dan mungkin kalo tadi. Cing bilang itu ada positifnya. Ini hanya masalah gua meletakkan mindset itu. Sebagai skala prioritas apa enggak. Itu loh. Kalo gua itu terlalu menjadikan itu skala prioritas. Jadi gua itu kayak. Kayak. Kurang. Apa ya. Enggak gampang percaya sama orang. Jadinya gitu. Makanya circle gua itu kecil banget. Hidup gua itu emang. Ya gue. Bini gua. Keluarga gua. Diluar itu temen gua yang emang bener-bener dikit. Ya cuman. Gadi gak mau us. Circle gua juga. Ya kecil juga gue. Bini lo. Gitu lah. Iya. Padahal dik. Misalnya gua ada satu acara termasuk suca ya gitu ya. Orang-orang tuh kalo ngomongin lo itu. Andika mah udah randang berjalan tenang. Udah kalo ada Andika. Gitu. Ada Andika. Tapi lu sering ikut briefing dan lu sering. Kritis. Sekritis. Nah menurut gua itu sebagai salah satu ketidak. Ketakutan lu sesuatu akan terjadi buruk. Iya. Karena gua orangnya pengennya perfect mulu. Ada sebagian kreatif yang merasa itu terbebani dengan. Iya. Dengan kelakonan seperti itu. Wah tidak beberapa mungkin. Banyak. Banyak. Yang menganggap gua rese. Iya. Padahal maksud lu itu supaya perfect. Iya. Bahkan gua itu. Ya memang sulit ya menjelaskan ini. Gua bukan membela diri. Iya. Tapi memang pure gua itu emang orang kalo kerja di TV itu lumayan kritis. Iya. Kritis banget lah. Karena gua merasa kayaknya beban di pundak gua ini lumayan gede. Dipercayakan sebagai lead host katakanlah gitu ya. Iya. Berarti kan gua harus ngatur flow nya sesempurna mungkin. Supaya tujuannya tercapai gitu. Makanya kadang-kadang kalo ada miss dikit. Atau apa itu kayak. Gua itu kayak gemes gitu Ci. Jadi gua langsung straight to the point. Kalo kerja itu emang gua. Emang mulut gua kadang gak bisa direm sih. Maksudnya kalo ada yang salah itu gua langsung. Harusnya gak gini. Harusnya gak gitu. Bahkan ke UUS atau Gading atau siapapun partner gua. Gua gak segan untuk bilang. Harusnya tadi begini. Giniin dulu. Jangan lu patahin dulu. Atau apa gitu. Iya. Karena ya itu terlalu perfeksionis kali gua. Iya. Akibatnya jadi orang memandang gua jadi rese. Padahal cuma. Niat gua. Ya demi kepentingan bersama. Betul. Tapi gak semua orang bisa nanggep itu kan. Iya. Atau mungkin cara gua yang salah delivernya gitu. Makanya banyak yang nanggep. Gua itu galak lah. Terutama anak kreatif ya. Yang sering sama gua. Banyak yang bilang gua galak lah. Gua rese lah. Tapi sebagian juga ada yang. Udah percaya dan bilang gua itu. Rundown ke jalan gitu. Rundown ke jalan. Iya. Paling. Paling gak lu tuh memang perhatiin semua ya. Iya. Maka ada beberapa orang kan yang pada saat briefing gitu kan. Gak. Ya. Respon juga enggak. Apa-ngapanya juga enggak. Ini dengerin juga enggak. Nah lu berlebihan. Iya sih. Ininya. Iya. Perhatiannya. Kalau menurut orang-orang ya. Endika itu emang cukup ditakuti oleh kreatif-kreatif gitu. Iya. Ngebriefnya. Kayak Pak Bolot lu. Pak Bolot juga pada takut lu. Ngebrief Pak Bolot pada takut. Iya. Tapi sekarang gini. Ini lucu nih. Iya. Gua kan semenjak masuk di industri. Ya maksudnya semenjak menguasai bidang yang sekarang gua kerjain. Gua kan tadinya begitu tuh cindih. Sekarang. Begitu gua gak begitu orang aneh. Iya. Karena udah terbiasa melihat. Sekarang gua gak mau begitu. Kalo dulu gua sampe terlibat ngomongin MBM. Iya. Ngobrol sama programming. Ngasih masukan ini itu. Ngasih masukan. Gua terlibat terlalu dalam dulu. Iya. Karena gua itu ngerasa punya. Gini. Ngerasa memiliki gua terhadap program terlalu besar. Bener. Jadi semuanya kayak tumpah begitu aja. Sekarang. Gua mengurangi sekali untuk ngobrolin masalah itu. Gua memaintain kepala gua untuk mana hal yang perlu gua pikirin. Pikirin. Mana yang enggak. Kalo gua jadi host. Gua mencoba nih kemarin. Gua punya program di GTV. Gua udah gak mau urusan rating dan data. Ya meskipun itu ada kewajiban dari mereka juga ngasih tau gua gitu. Untuk pengembangan program. Tapi gua gak mau terlalu memikirin. Gua lebih fokus mengerjakan apa yang gua kerjakan di panggung. Mati nih. Akhirnya gua ngerasa iya. Iya. Ini gua ada. Tungguin. Kok bisa sih wallpaper mati Cing? Enggak. Ini benernya bukan wallpaper. Tapi. Ini adalah YouTube. Iya. Yang gua post. Nih. Iya. Oh mudah-mudahan sih ada iklannya ya. Gua lewatin. Iya. Tuh ada. Ada kan iklannya. Jangan di skip. Ini kan konten lu. Buat gua ya. Iya. Ini akhirnya gua ngerasain juga. Ternyata itu. Eh. Eh. Iya. Ini partner siaran lu kan Cing? Partner siaran gua ya. Gua nonton nih. Iya. Mana nih. Caranya man. Udah ya. Oke. Eh. Post. Iya. Cakup. Kalo kalian merhatiin konten ini. Ekspresi ini selalu berubah-ubah. Tanda tangannya. Iya. Kadang buang. Kadang panunya nih. Panunya kadang disini. Oh no. Respek. Gila pengalaman begini ternyata menyenangkan ya. Ha 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 ha. Kalo lu dulu udah marah nih. Kenapa gak disiapin? Itu dia. Kenapa lu udah gak disiapin? Itu dia. Lu harus kalo TV nya gini ya lu cari dong. Itu dia. USB yang dua. Itu dia. Itu dulu gue. Iya. Gua tuh tidak bisa mentoleril kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi. Yang harusnya gak bikin ribet. Kenapa ini jadi bikin ribet? Kenapa yang harusnya. Jadi itu tadi. Gua tuh terlalu fokus sama tujuan Cing. Iya. Misalkan gini katakanlah ya. Oke. Kita syuting suca. Satu episode hari ini syuting dari jam 12 sampai jam 6 sore. Katakanlah gitu ya. Kita udah bisa nih jam 12 sampai jam 6 sore di episode pertama. Besok tiba-tiba pulang jam 8. Gua bisa bete. Kemarin kita bisa 6 jam. Kenapa sekarang 8 jam? Salahnya dimana? Itu tadi terlalu lama disini. Terus ada technical problem. Kenapa gak di prepare. Padahal itu sederhana. Ini hanya masalah clip on. Misalkan atau masalah VT atau apa. Kayak gitu-gitu. Ternyata kalo lu nikmati lucu ya. Itu lucu ya. Itu. Gua melupakan prosesnya Cing. Ternyata. Jadi seolah ini merubah. Lumayan. Gua emang dateng disitu kayak gitu. Karena selain obrolan di video itu. Gua masih panjang ngobrolnya. Jadi. Jadi abis bikin. Kan bikin konten gua dulu. Iya. Terus di konten gua kan. Gua kayak udah mulai linglung gitu kan. Gua sampe ngom. Wah gua. Gua sampe gak tau mau nanya apa lagi. Karena kepala gua udah lagi gak disini. Kepala gua udah kemana-mana. Kayak gua ditarik mundur ke belakang. Anjing apa yang salah sama hidup gua ya gitu. Abis itu ngobrol di soleh itu. Sebelum ngobrol di soleh udah ada jeda kita ngobrol gitu. Jadi udah banyak yang. Udah banyak yang keluar. Dan perubahannya lu rasakan? Gua rasain. Itu sebulan atau dua bulan lalu sih sama soleh? Belum lama sih. Belum lama ya. Belum lama. Sebelum ini gua. Bentar. Udah ini. Saatnya nih. Karena deket Halim. Halim berapa? Halim sembilan bulan. Itu paling dua. Ya dua bulan yang lalu. Dua tiga bulan yang lalu lah. Ada perubahan dalam hidup lu? Lumayan. Nah setelah gua gak terlalu pusing dengan hal-hal yang gak perlu gua urusin. Gua kerja lebih nyantai. Gua kerja lebih tolerir lah sama prosesnya. Iya. Gua lebih tolerir sama technical problem. Atau partner gua telat. Kalo dulu bisa gua jt-kincing. Maksudnya gua tuh orangnya on time banget. Bener. Gua tuh orangnya on time banget. Jadi kalo partner gua telat. Dengan alasan yang gak masuk akal. Kadang-kadang mood gua udah berantakan. Karena gua ini termasuk orang yang mood swing banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Sekarang lu berarti toleransi dalam hidup lu ini udah semakin. Semakin besar. Semakin besar. Semakin besar. Harusnya semakin bahagia sih seharusnya ya. Pada akhirnya iya. Iya. Jadi gua tuh. Gua sampe menemukan hal sepele yang tadinya gua gak pernah peduliin gitu. Gua hobi taneman kan baru-baru ini. Gua suka hijau-hijauan dari dulu. Makanya pas rumah gua direnovasi belakang tamannya di anjurin. Dijadikan jadi ruangan ini, ruangan itu. Gua dulu sempet bete. Karena gua tuh suka liat hijau-hijauan. Suka doang tapi gak pernah mau ikutan ngerawat. Nah sementara nyokap gua itu pencinta taneman banget. Nyokap gua kalo lagi nyiramin taneman sambil diajak ngobrol. Dulu gua ketawain. Sekarang gua yang begitu. Lu ngajak ngobrol juga? Iya. Lu diketawain sama taneman. Lu dulu gak mau lu gitu. Karena ada ngerasa ini bagian dari spiritual gua juga gitu. Taneman kan makhluk hidup. Iya itu dia tadinya. Gua ketawain nyokap gue. Kalo lu ngobrol sama let's say hewan peliharaan. Mungkin lebih make sense gitu loh. Tapi mau taneman gua waktu itu gak dapet esensinya. Begitu nyokap gua kemarin datang nengokin cucunya. Gua mulai diracunin tuh. Gua cuman bilang sama nyokap gua. Gua pengen rumah gua tuh lebih hijau. Yaudah ayo ke toko taneman. Terus itu gua diajarin. Nah ini mindahin ke pot gini. Nyiram ini. Pupuknya ini. Caranya gini. Dan lain-lain lah. Gua akhirnya sambil sedikit-sedikit belajar. Sekarang tiap pagi kerjaan gua ngeliatin taneman gua. Gua sapa gitu. Eh bagus banget lu. Apa sih. Aneh. Iya. Tapi happy. Tapi happy. Iya bener. Dulunya mah pengen. Pokoknya rumah gua hijau. Iya. Ada hijau-juan gitu. Ya itu. Lu tidak menikmati proses. Sekarang ngobrolnya itu sebenernya proses ya. Iya. Dan itu sekarang lu nikmati. Iya. Oke. Makanya tadi itu. Gua udah gak menggerutu lagi kalo misalnya tiba-tiba. Kok bulan ini gua gak ada kerjaan. Misalkan gitu. Kalo dulu gua bisa menggerutu. Gua bisa brainstorming sama manager gua. Seminggu bisa berapa kali. Hmm. Misalkan gini. Oh oke ya program A. Selesai gitu. Minggu berikutnya gua udah ajakin dia meeting. Oke planning kita apa nih. Planning ini, ini, ini. Oke. Sekarang lu gerilya. Lu dateng ke ini ketok pintu apa segala macem. Yuk kita meeting. Gua punya konsep gini, 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 gini. Tuh gitu sih. Sekarang udah? Sekarang udah gak? Gua lebih percaya. Rejeki akan datang pada waktunya sih. Iya. Rejeki semua akan lucu pada waktunya. Mantap sekali. Iya. Itu dia. Jadi gua gak terlalu terburu-buru. Gua harus berkembang dengan cepat. Iya. Karena proses perkembangan orang tuh tumbuh masing-masing. Sama lah gua dapet inspirasi juga dari omongan lu, Cing. Ketika lu cerita lu memulai hidup di usia 35. Memulai hidup kembali. Dan gua tau memulai hidup kembali di usia 35 itu pasti perjuangannya lebih berat daripada di usia remaja. Tapi lu survive sampe sekarang. Lu happy. Iya. Maksudnya lu masih mau ber... Wah kayaknya juga waktu gua juga masih panjang. Kenapa gua tergesa-gesa kesana sih? Iya. Karena yang gua takutin adalah kalo misalkan gua buru-buru nih. Wah gua pengen pokoknya umur gua 40 itu gua harus ABCD. Kalo tiba-tiba ntar umur 40 gua udah ABCD dan gua ga bahagia kan gua yang nyesel. Iya. Bener-bener ya. Jadi kalo lu dulu kan berpandangan kalo gua punya acara satu, terus ada orang yang punya acara tiga, gua harus punya acara tiga. Iya. Kalo gua ga tuh. Gua punya acara satu, ada orang punya acara tiga. Ini gimana caranya supaya dia punya acara satu. Jadi lebih kejahat gitu. Itu karena dulu gua pikir ya kalo sehari lu ngerjain beberapa program tuh berarti lu keren. Iya. Berarti lu artis yang laku. Penghasilan lu gila dalam satu bulan. Capek sih. Iya. Tapi gua pikir itu happy gitu. Dulu ya. Iya. Gua sampe ga pernah tidur juga pernah. Yang Ramadan gua pegang 4 atau 5 gitu waktu itu. Capek banget badan. Dan gua ga pulang-pulang. Tapi endingnya setelah itu ditransfer happy. Tapi sebentar. Iya. Ngerasanya kayak happy tapi sebentar gitu. Gua bisa beli ini, bisa beli itu. Contoh kayak gua beli mobil gitu. Itu kan karena ego. Kayak wah ini lambang kesuksesan gua lah. Apa segala macem gua. Tapi happynya tiga bulan dulu. Begitu gua ketemu Radit yang ngobrolin masalah hidup minimalis. Kok kayaknya gua lebih butuh itu. Gitu. Gitu. Ya lagi proses berubah lah gua cing. Iya. Tapi berasa. Berasa banget. Berasa. Gua memandang sesuatu sekarang. Gua punya sudut pandang berbeda. Ya meskipun ga bisa dipungkiri ya. Yang ketepung kanan. Iya. Hahaha. 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 Susah emang ya. Susah emang ya. Susah emang ya. 34 tahun gua hidup dengan pola pemikiran seperti itu. Sekarang ngerubah sedikit-sedikit. Kadang-kadang gua terjebak di pemikiran gua yang lama. Itu wajar. Iya. Tapi untungnya sekarang gua sadar. Iya. Gitu. Kalo gua lagi terjebak di pemikiran lama. Eh kok gua gini lagi ya. Gitu. Ada rasa kesadarannya gitu. Iya. Iya. Sebenernya kesadaran itu yang sekarang ada. Dulu mungkin lu juga ngerasa kenapa pikiran gua kayak gini. Tapi lu merasa itu wajar. Bener. Waktu gua collab sama Habib Hussein. Itu gua udah diingetin padahal. Iya. Orang yang lupa adalah dia sadar hidup hari ini. Banyak orang kalo ga terjebak mikirin hidupnya dulu. Iya. Kesalahan-kesalahan dia dulu. Apa hal-hal yang dia lewatin sama dulu. Iya. Orang terlalu berambisi nguber yang ada di depan. Yang belum tentu umurnya nyampe ke situ. Nyampe. Bener kata soalnya juga. Iya. Orang lupa bahwa lu harus sadar hari ini lu bisa hidup. Iya. Itu yang lupa. Iya. Itu gua juga inget tuh. Si Kumpu Panda kalo gua inget. Apa tuh? Yesterday is history. Tomorrow mystery. Today is a gift. Karena makanya itu disebut present. Jadi lu kalo bisa hidup hari ini tuh udah adalah sebuah hadiah buat lu yang harus lu syukuri. Betul. Betul. Kadang-kadang ngomong-ngomong itu emang ngehe dan bener. Iya ya. Iya. Lu udah masuk. Gua tuh termakan quote-quote orang sukses. Yang belum tentu juga dilakuin sama orang-orang itu. Quote-quote motivasi-motivasi anjing. Iya. Kalo orang sukses ngomong emang jadi quote pasti. Kentutnya aja jadi quote. Iya. Padahal belum tentu loh dia jalanin itu. Iya. Dan posisinya juga beda. Iya lah gitu. Posisinya juga beda posisi kita. Gitu. Gitu. Ya alhamdulillah lu udah menemukan cara untuk bahagia dengan cara yang lain. Iya. Makanya hal-hal ini akhirnya sekarang mulai gua kumpul-kumpul ini. Mulai gua inget-ingetin lagi apa kesalahan-kesalahan gua. Iya. Gua mau tuangin di stand up. Stand up. Gitu. Menurut gua ini goblok dan lucu sih. Iya. Karena banyak hal yang gua lewatin yang pada akhirnya anjing gua goblok banget ya gitu. Iya. Keanak deh di. Gua juga merasakan gitu. Pada saat gua pengen anak tuh dandanya seperti apa gitu. Itu kan apa namanya kayaknya bahagia sih kalo dia nurutin pake ini nih. Adek kakak pake ini nih gua ya seneng gitu bahagia gitu. Tapi pada satu saat gua menemukan bahwa biarin aja anak pake pakaian apa begitu. Dia seneng. Ternyata gua lebih bahagia. Melihat anak bahagia. Aneh gak? Aneh. Iya sih. Gua aja sekarang nih kalo kan anak gua yang pertama udah mulai gede kan. Iya. Ya namanya ibu wajar lah gitu. Mungkin karena ini pola pemikiran orang dulu juga. Kita pernah digituin sama orang tua kita. Ya itu mulai di kasih beban dikit-dikit gitu. Kakak Mel harus jadi contoh ini adek-adeknya nanti kalo ini ya. Terus gua sekarang yang udah mulai nyetok. Maksudnya jangan ngomong gitu. Jangan lu kasih beban loh. Gua ngerasain mikul beban itu berat loh. Karena dulu gua ngerasa gua harus bertanggung jawab ke adek-adek gue. Kalo gua sukses, adek gua harus sukses. Padahal jalan hidup kita meskipun satu darah beda-beda. Masing-masing. Itu mulai gua laku. Ngobrolan di Whatsapp keluarga tuh kalo misalkan adek kemarin bini gua abis lahiran. Adek gua kena donder. Secara tidak sadar. Mungkin orang tua gua ga ada niat kasih pressure gitu. Ayo tinggal Gita sama Ayu adek gua. Nambah lagi satu anak biar cucunya makin banyak. Gua langsung stop di saat. Gua langsung japri ke nyokap gua. Jangan ngomong gitu. Lu remove langsung dari grup. Engga dong. Kan adminnya nyokap gue. Yang akhirnya gua di remove. Dari kartu keluarga. Tapi gua akhirnya mulai menumbuhkan kesadaran itu di keluarga gua sendiri. Bahwa omongan-omongan itu sepele. Tapi jangan sampe itu jadi beban gitu. Atau nancep jadi pemikiran. Masa kalo gua ga nambahin satu anak lagi. Orang tua gua ga happy. Takutnya gitu. Jangan jadiin itu beban. Karena hidupnya masing-masing. Jadi anaknya juga terbebani punya anak untuk membahagiakan nyokap. Bukan untuk membahagiakan diri sendiri. Ini kan pola yang udah bergulir terus kan. Di filmnya Ernest kan sebenernya ini juga diomongin. Di imperfect gitu kan. Bahwa kadang-kadang pressure tuh dimulai dari keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Kok kamu gendutan sih? Kamu aja yang kurus. Iya. Kan kayak gitu-gitu kan. Biasanya muncul dari sirkel pertama nih kan. Terdekat gitu. Betul. Iya, iya, iya. Aduh. Jadi panjang nih ngomongin. Iya. Iya, iya, iya. Tapi emang kalo ngomongin. Ini entah. Gua sering banget ngomongin. Ini entah permasalahan umur. Atau permasalahan hidup yang lebih panjang gitu. Memang ada hal-hal yang baru bisa kita rasain. Kalo kita udah tambah umur. Mungkin umur sekedar angka. Tapi kan. Angkanya banyak berarti perjalanan hidupnya banyak. Iya, iya. Gitu ya. Lagi rame nih kayaknya. PSBB bos. Waduh. Terbang mulu. Padahal kalo kita lanjutin ngobrol bisa-bisa aja lucunya. Bisa-bisa aja. Tapi emang kayak ngasih waktu spesial buat dia lewat ya. Iya. Itu karena gua menikmati proses. Iya bener. Hal-hal yang dilewati orang yang kayaknya mengganggu gitu. Gua bikin supaya itu bisa menjadi hiburan. Iya bener ya. Dan akhirnya gua terhibur juga. Misalnya gua ya. Anggep gua hidup mulai dari umur 35 lagi. Udah ada 15 tahun gitu. Dengan kondisi yang seperti sekarang. Lu lebih lama sebenernya kan. Lu udah mulai 17 misalnya. Udah lama. Jadi ada hal-hal yang memang baru kita bisa sadarin pada saat pengalaman atau umur kita udah banyak. Ada quote-quote. Ada kata-kata bijak yang ini apaan sih dulu. Ternyata itu bisa bener kalo kita mau pikirin gitu. Iya. Nah gua tuh sampe lupa. Gua tuh sampe ngeliat. Kan lu pernah main ke rumah gua kan Cing. Karena ada satu tembok yang ada kayak siluet keluarga gua itu. Terus diatasnya tulisan semua akan indah pada waktunya kan. Itu kan quote pegangan gue. Yang kalo diselamin adalah ya udah kita mah berusaha aja. Karena kalo dengan kita berusaha semua akan indah pada waktunya. Nah itu gua sampe lupa pegangan gua sendiri. Gua tuh kayak kehilangan diri gua sendiri aja gitu. Mungkin cuma salah lu persepsi terhadap kata itu. Semua akan indah pada waktunya tuh. Kalo menurut gue, lu merasakan saat ini ga indah. Iya. Jadi nanti akan indahnya. Jadi ya lu ngerasa ya. Ya belum indah lah ntar. Indahnya nanti gitu. Kalo misalnya semua akan lucu pada waktunya ini. Apaan artinya ya. Karena gua terlalu setuju sama dengan tragedi. First time itu akan jadi komedi. Gitu. Gua termasuk orangnya. Gua dulu gua bilang. Percaya bahwa nanti akan indah pada waktunya. Artinya lu ga akan nikmati prosesnya. Iya sih. Karena indahnya nanti gitu. Iya sih. Iya sih. Sekarang juga udah indah. Iya sebenernya. Udah indah kan. Dengan segala plus minusnya selalu ada indah yang bisa dilihat. Betul, betul, betul. Kalo ingat kata mama dedeh. Gua selalu pada saat-saat gua terpuruk ngeliat gua lagi gimana gitu. Dia selalu bilang. Tuhan itu Allah itu selalu menurunkan kesulitan bersama kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi pada saat lu lagi kesulitan. Pada saat itu juga sebenernya ada kemudahan. Nah gimana lu menemukan kemudahan itu yang harus ditarik. Jadi kalo kita percaya setelah kesulitan baru ada kemudahan emang bete sih. Jadi kayak nungguin kapan pelarnya gitu kan. Nungguin kapan pelarnya gitu. Padahal pada saat yang bersamaan kemudahan itu ada. Tapi gimana nyari. Gitu lah. Iya. Nah tapi target lu masih ada. Kalo didengerin omongan lu, lu hidup yang penuh target. Betul. Gua tuh bisa dibilang ambisius. Iya. Tapi sekarang target ada. Gua berusaha untuk jalanin aja. Lebih ke jalanin aja. Gua udah ga ga. Gua udah ga tau mana yang bener ya. Makanya kan gua harus coba. Kalo tadinya gua begitu, sekarang gua mencoba berpasar aja. Gua jalan aja yang penting gitu. Kayak air aja, ngalir aja udah Kalau dulu gue Ada target, tahun ini harus begini Tahun depan harus begini, 5 tahun lagi harus begini Kalau sekarang gue gak mau gitu Maksudnya gue lebih menikmati dan mencukuri hari ini aja gitu Kalau untuk anak Mau nambah? Enggak lah, kalau itu sih enggak Tergantung keluarnya dimana Kalau itu sih udah kemarin langsung tutup Pasang spiral Udah gak berani lagi Gak berani lagi udah? Udah lah Cing Kasian yang lain lah Maksudnya banyak temen-temen kita yang susah juga Gue sih berdoanya buat mereka aja lah Kita udah cukup Sekarang lu pemikiran orang lain bagaimana untuk bahagia Ini perubahan luar biasa loh kalau menurut gue Gue juga merasa begitu Gue sekarang ya Seperti lewat doang Tapi itu menurut gue udah perubahan luar biasa Dari pola pikir loh Gue aja sekarang tuh banyak hal-hal yang Gue ngerasa gue lebih berdamai sama diri gue Gue lebih bisa ngasih apresiasi ke diri gue dengan cara yang sederhana aja gitu Misalkan gue abis mandi gue ngaca Gue ngomong thanks full buat hari ini gitu Dan terima kasih buat lu Gue nunjuk ke arah kaca Terima kasih buat lu Yang udah hadir hari ini gitu Maksudnya gue sadar Hari ini gue hidup gitu Gue juga sih Gue juga sih Tapi kaget terus Ayo sini gue udah pada kerut-kerut Udah 50 ya juga Ternyata 50 tahun begini rasanya ya Iya Kayak lu aja bisa menikmati setiap hari bubur palapa aja kan happy kan Padahal yang lu makan itu terus ya Gitu terus Gitu Emang happy nya jadi Dibayar berapa cing jadi buzzernya bubur Enggak dong Gila Pas tadi gue kesini mana bubur palapa Oh ini kayaknya Iya 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 Gak dibayar lah Cuma gratis aja kalo makan Aduh Tapi lu sendiri sekarang ngembangin Bikin-bikin live streaming apa segala macem tuh Tapi lu nya jarang muncul Muncul dong enak aja lu Lu jarang nonton Sesekali Ada terus Ada terus Ada terus Kan kadang-kadang lu ngasih yang lain buat request lagu Iya 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 Maksudnya gue ada disitu Tapi ada orang yang Yang apa namanya yang perform gitu Gue ngerasa ini Gue Apa namanya kreativitas itu seperti sperma Gue sering bilang banget ini Kalo kita gak keluarin kita pusing gitu Iya 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 Banyakan nganggurnya sekarang Bikin apakah supaya Kreativitas bisa keluar ketawa-tawa gitu Tapi kalo buat lu kan Lu gak ngepus diri lu untuk Harus bikin sesuatu gitu kan? Enggak kan? Sejauh ini masih belum Sejauh ini masih belum ya Jadi lu ngalir aja Wah lagi kepikiran ada ide apa Keluarin deh gitu Daripada mandak gitu kan? Iya 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 Misalnya gue bikin makanan ya Kan gue setiap hari juga harus makan Ya makan itu kita videoin gitu Bukan kita kesini yuk Untuk bikin video Terus makan sesuatu yang gue gak suka Belum kesitu Dulu gue juga gitu tuh di Youtube Di Youtube dulu juga gitu Kalo gue pernah terjebak ke Anjir apa yang gue prediksi bakal bagus ternyata gak bagus Sering gitu ya Iya kayak gitu gitu Dan itu bikin stres Kalo sekarang mah Udah bikin-bikin aja Kalo kita pengen bikinnya begini Udah gini aja gitu Gak punya ambisi Tapi hidup tanpa ambisi menurut lu gimana? Enggak kurang juga Kurang juga Harus ada ambisi kalo menurut gue sih Supaya ada Kayak gini ya Stand up tanpa nervous itu Menurut gue bullshit Lu udah pas Lu tidak menghargai lagi Apa namanya? Tidak menghargai panggungnya gitu Jadi Sering banget Hampir semua yang gue tanyain Begitu dia udah gak deg-degan Ya tampil Apa adanya Dan akhirnya akan Biasa biasa aja Ngebom malah Oke Akhirnya ngebom Deg-degan itu Harus tetep ada kali Jadi targetnya harus tetep ada Tetep ada Tapi jangan terlalu fokus ke situ Jangan terlalu Target sih tetep ada Ya cuman dalam prosesnya itu Lu tergantung Gimana lu mau dapetin targetnya itu Karena gue Selalu Takut Ekspektasi gue patah Itu aja Ya Gue juga mau ngalaminya gitu Gue sesederhana ini Ngajak orang collab aja itu gue masih Masih merasa gak enak Waduh ntar takut dia gak bisa Takut ini segala macem Padahal Padahal kalau kita ajak aja dulu ya Cuman dua Jadi apa gak jadi gitu Nah Ketakutan-ketakutan itu yang juga sekarang gue coba Sedikit Kurangin gitu Ya memang hidup penurut risiko Iya sih Gitu Iya sih Jadi kalau gak jadi ya udah Gapapa lah Hidup tetep jalan Nah itu dia Kita gak pernah nyangka juga bahwa Gak pernah ada kerjaan segini yang lama Iya 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 sih Di pandemi ini gitu Iya 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 Tapi hidup-hidup jalan Iya hidup mah jalan aja Jalan aja ya Bisa ketawa punya anak lagi mana Iya makanya Dari awal tahun pas gak ada kerjaan Anjing gak ada kerjaan Dua bulan jalan Anjing dua bulan Iya Tiga bulan Ampe enam bulan Tapi hidup-hidup aja Hidup-hidup aja gitu Ada aja rejekinya Ada rejekinya Lucu sih lucu sih Ini udah lama banget ini Ngobrol Hah Belum Oh Allah Gila 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 Ya Allah Wah 58 menit Luar bios Emang gitu Kalo bios Iya kan hidup bukan di bios Kok Gue kangen tuh panjingan-panjingan itu Kangen banget Lo pas ngomongin Suca sama Gilbaz kemarin Gue Langsung Di kepala tuh anjing Dengan-dengan tentang Suca itu lucu banget Iya 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 Itu kan pada saat prosesnya Yang kita ingat justru proses Bukan tayangan sucanya sendiri Si Soleh emang dapet dari manis itu omongannya Bener loh Apapun yang kita lakukan Kadang-kadang begitu kita ingat Itu kita bukan nikmatin hasilnya Proses-prosesnya Kita malah lupa acara itu pernah ngalahin ratingnya bola dan lain-lain Tapi yang diomongin itu selalu prosesnya Kalau jam segini biasanya kita lagi nongkrong di bangku kayu Ngobrol-ngobrol Ntar mau gimmick api Di grup juga kan Begitu udah selesai Suca Gue masih suka Kalau gue pas lagi syuting Gue potret Potret bagus Kursinya Tapi gue denger dari Uus ya Beberapa anak yang terlibat di program itu Ngeliat gue tuh berbeda gitu Maksudnya gue tuh bukan tipikal orang yang hangat tuh bener gak sih Cing? Orang yang mandang gue itu gitu ya? Ya bener lah Lo kan dateng shoot mojot game Ngobrol kalau lagi di briefing Memang Ya kalau gak di sapa duluan ya enggak Ini ngobrol bisa Gue ngobrol cuma dikit doang lo ngomong terus nih Sebenernya sih bisa kayaknya Kan gue pernah ke tempat lo tuh Terus Usi juga ngomong gitu Ih sama banget lo Cing Sama Sama Dika Bukan Membuka obrolan itu kadang-kadang bingung mau ngomong apa ya? Susah Susah Iya Bener Bener Iya Saling tas-tasannya Lagi Sedodok Kalau gak ada yang mau diobrol sama orang ini Gue gak bisa basah-basinya Iya Lagian juga orang Mandang lo tuh Andika Pratama Ngomong apaan tadi bilang So akrat Tai Emang iya Bener kan Andika Pratama Bisa tuh ya Orang dateng Andika Pratama juga udah Yang tadinya duduknya Santai Adika Tai Bener kan Tai Sementara gue tuh kadang ngiri ya Ngeliat orang tuh bisa Ngobrol tiba-tiba Oh iya kemarin gini Kok gue gak terlibat di proses Nongkrong itu Kadang-kadang gue Hanya sebagai pendengar tuh cukup sedih sih gitu Maksudnya emang Gue sekaku itu ya Untuk lo ajak berteman gitu Iya Lo dalam kondisi capek Muka lo juga dateng kan capek Misalnya lo gitu Lo lagi main game Ya orang malas Tantar jam Itu yang bikin temen gue gak banyak Iya Ini kalau dateng Nnguk ya Lo disini nih Hati-hati tuh bunyi tuh Andika dateng Andika dateng gitu Anjing ngapain gitu sih Iya kan tuh Di depannya orang talent Pasti ada yang nungguin tuh di parkiran Iya Untuk ngelampur ke dalam Karena gue dateng tuh Lumayan lebih Dulu Lebih awal Lebih awal Jadi di parkiran tuh Udah ada talent disitu Di ruang briefing Pantasan orang-orang Liat gue begitu ya Di ruang briefing Ada lagi talent Jadi tuh selalu ngasih tau Andika dateng gitu Sudah bersiap-siap Anjing ya Ngapain sih Gue gak pengen Gue diliat orang begitu Gue tuh yang pertama bilang Anak-anak tuh Kalau liat lo segen pak Ngapain segen sih Maksudnya gue berusaha Malah berusaha untuk Apa ya Gimana caranya sih Gue bisa masuk ke tongkrongan kalian Iya kan anak-anak itu Nontonnya lo Di Pada saat dia belum ada Di dunia itu Setiap hari yang ngeliat Muka lo Gimana orang gak Iya sih Iya Iya Ya itu sih Susah sih gue Makanya sekarang Temen gue tuh Dikit banget Gue aja sampe hari ini Kalo ketemu Anak-anak itu tuh Pandangan mereka tuh Kayak menganggap Gue masih belum temen Ngerti gak lo Iya Masih ada Ada gitunya gitu Masih ada kakunya Ngerti gak Pastilah Gitu ngeliat Andika Pratama Mau Mau ngebandingin dia Sama apaan lo Eh Tanya Gitu 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 gak pengen Diliat orang begitu Ceng intinya Kepandangan orang tuh Seperti itu Iya Itu yang 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 gue mau buang Gitu Iya Gue tuh pengen Orang ngeliat gue Yaudah sama aja Gitu Iya kan dia ngeliat lo Di TV gitu Kayak gue juga Amal lo juga masih ada Ngomongin Ngomongin apa Ngomongin kekayaan gue Misalnya Misalnya gitu Gue tuh pede sama lo Masalah ganteng aja Masih ada Sompanya Aduh Mungkin gue yang terlalu Memframing ya 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 Lo Orang ngeliat tampilan lo Di Di TV Terus Ngeliat lo pada saat Briefing seperti apa Ngeliat lo pada saat Nunggu briefing itu Seperti apa Yaudah Jadi pantas dapat Dapat apa namanya Feedback yang seperti itu Iya sih Gitu Nah gue Gimana caranya itu Merubah itu Gak bisa Gak bisa ya Gak bisa Karena lo udah Ini lo udah terlalu Tinggi Apa namanya itu Tapi sama Di satu sisi Gue pengen Orang gak ngeliat gue Begitu Cing Gimana ya caranya ya Itu memang orang-orang Yang semakin Mungkin Lo semakin Membuka diri Di Mana kayak Di TV Di Youtube Gitu Bahwa lo gak seperti itu Akhirnya orang Orang akan merubah Apa namanya Pandangan Sama lo Itu kan pandangan orang Bukan karena lo begitu Iya Itu dia Iya Itu pandangan orang Jadi yang harus dirubah Adalah pandangan orang Iya betul Lo gak usah merubah lagi Akhirnya lo Terjebak sama pikiran itu lagi Oh iya Iya Bener juga ya Bener juga Iya lo jalan apa Apa adanya aja kali Begitu Oke ini udah satu jam ya Ternyata Ngobrol sama Andika Satu jam itu belum kelar Sebenernya Kalau untuk dikulik Permasalahan hidupnya Itu terlalu Terlalu banyak Terlalu banyak Jadi Pertanyaan terakhir Semprul Mau ada lagi gak? Enggak Enggak Jadi Harusnya Tahun ini Ramadan kemarin Itu harusnya Semprul jalan lagi Untuk sinetron? Untuk sinetron Kan itu Memang reguler Untuk sinetron Ramadan kan Tapi Mereka minta Tanpa Uus Karena? Mereka gak mau ambil resiko lah Itu Karena Di pengalaman sebelumnya Uus tuh jadi kambing hitam Jadi gini Waktu di tahun sebelumnya Kita bikin semprul Berbarengan sama Uus tuh Kasus nge-tweet Kan emang dia gitu Di sosmed kan Nah Banyak orang Akhirnya Enggak Respect lah Sama Sama statementnya Uus Katakan lah gitu ya Nah itu dijadikan Indikator Sama Orang TV Bahwa ketidakberhasilan Semprul di tahun itu Salah satu faktor penyebabnya Adalah Uus Padahal menurut gue Gak fair Kalau nudingnya di satu poin aja Karena kan Kalau sinetron kan proyek besar Bisa jadi karena ceritanya Bisa cari cara eksekusinya Konfliknya Dan lain-lain lah gitu Menurut gue gak fair Nah tahun ini Gue dipanggil sama Gading Berdua doang Gajak meeting Di PH yang sama Ngobrol Oh kita mau Berencana Diminta untuk bikin semprul lagi Apa segala macem Tapi bro Takpa Uus Gitu Bodohnya Gue dan Gading menolak juga Gak bodoh sih Maksudnya gue Gue juga respect Respect sama Posisi Uus Di semprul gitu Ya meskipun dia Posisinya saat itu Menggantikan Kekosongan Narji Tapi Dia bawa impact sendiri Pernah berhasil juga Gitu Terus tiba-tiba sekarang Ditiadakan Menurut gue Dan Gading Kita sepakat untuk Gak usah jalanin Gitu Gak usah jalanin Kalau gak ada Uus Makanya Tadinya mau bikin Yuk kita bikin sendiri aja Versi digital Gitu Kita Ngelempar kontennya 10 menit lah 5 menit konflik 5 menit Konklusi Yang Yang berbau Religinya lah Ibaratnya gitu Konsepnya diperkecil Di digital Tapi ngobrol-ngobrol Akhirnya tercetus Terus konsepnya yang Semprot itu Dan ternyata jalan Dan ternyata jalan Jadi Waktu itu juga Uus Ngerasa Wah Pak Dika Thank you banget Pak Gading Thank you banget Gue ngerasa dihargai Posisinya Di Semprot ini Di satu sisi Kita juga menjelaskan Gue gak semata-mata Ngelakuin ini Untuk menyelamatkan Lu juga Karena ini masalah Prinsip juga Gue dan Gading Kalau misalkan Emang gak mau Diterusin Ya udahlah Kalau dengan konsep Gitu Kita gak setuju Gak usah dipaksain Toh Semprul itu kan Bukan grup Hanya kebetulan aja Celetukan yang keluar Akhirnya jadi Branding aja gitu Kecuali kalau kita Grup Dari awal grup Mungkin Beda cerita Oke lah Kalau begitu Pak Dika Terima kasih Thank you Kita bisa melihat Bahwa Setiap orang punya masalah Tadi punya stok Dua minggu Berarti ini tayang Dua minggu lagi Tergantung Lu mau bayar berapa Ntar gue bayar Di Saweria Di Si Pak Dika ini Orang pertama Yang Nyuruh gue Untuk bikin Youtube Dan orang pertama Juga yang nyawer Pada saat Gue bikin Live Youtube Pakai Saweria Gitu Gue pikir itu Gak ketahuan Ternyata bisa Ketahuan Berarti Badohnya gue Pakai email yang gitu Ternyata Pakai email apa aja Bisa Oh gitu Terang aja Gak ada emailnya bisa Oh gitu Pagi-pagi Gue Terima kasih ya Karena gue Kadang-kadang Kalau di rumah Sebenarnya Itu bukan Pertama kali Gue Sering banget Kan Kerjaan gue Kalau Lagi Pandemi ini Tiap pagi Begitu gue Kelar ngurusin Anak-anak Gue masuk ke ruangan gue Kan Gue nontonin video Kadang-kadang gue Searching Lihat Streamer-streamer Indonesia Gitu Mau main game Mau streamer apa Kadang-kadang gue suka iseng Emang Lucu Lihat reaksinya orangnya Gitu loh Maksudnya Kalau di Kasih donasi itu Ada yang Joget-joget lah Ada apa gitu Pas lo bikin streaming Ah Iseng Pas gue lagi nonton juga Gue mikir gak ketahuan Ketahuan setelahnya Tapi Oke terima kasih Dika Sama-sama Mungkin-mungkinan Bahagianya tambah terus Berkat terus Hidupnya Sehat-sehat Semua keluarga Ini rumah udah resmi ditinggalin? Belum 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 ada isinya Nanti kalau udah ada isinya Gue orang pertama yang host tour Betapa komedi rumah ini sebenernya Oke sampai ketemu lagi Di wawancara Sama tamu-tamu berikutnya Bye bye